Meski sudah terang-terangan diselingkuhi, Inara Rusli, istri Virgaon enggan bercerai. Sebaliknya, Inara Rusli justru masih mau mengajak sang suami bertalbat. Inara Rusli bahkan mengajak sang suami untuk bersama-sama menemui ustad. Diakui Inara, sebelum perahara rumah tangganya semakin runyam, yang mengaku ingin mendiskusikan hal itu dengan sang suami. Inara berharap Virgaon bersedia menunjukkan itikat baik untuk kelanjutan rumah tangga mereka. Yang ingin Virgaon mau bertobat atas perbuatan yang tak baik itu. Ungkapan itu ditulis Inara sebagai balasan dari pesan seorang teman yang membahas perahara rumah tangganya bersama Virgaon. Dalam unggahan itu, seorang teman Inara menyarankannya untuk menyelesaikan perkara rumah tangga ini dengan kepala dingin. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.